selamat datang kembali di catur talk indonesia dan pada partai kali ini teman-teman pada kesempatan ini saya akan membawa kembali anda ke permainan masa lalu dan ini adalah permainan yang sangat menarik dimana dengan tema bahwa disini kita akan mengetahui dengan jelas bahwa kualitas perwira lebih baik dengan jumlah perwira dan ini adalah permainan yang sangat menarik pertemuan antara Grandmaster Ding Liren menghadapi Grandmaster Levon Aronian pada turnamen Alehin Memorial tahun 2013 bagaimana permainannya langsung saja kita simak di catur talk indonesia baiklah teman-teman disini Grandmaster Ding Liren putih memulangkan dengan pion ke D4 langkah posisional tentunya ke depan D5 C4 lalu C6 sehingga dipapan membentuk pertahanan Slav kuda ke F3 kuda ke F6 kuda ke C3 dan biasanya juga semislav yaitu dengan pion melaju ke E6 disini berlanjut dengan A6 pion ke E3 pion ke E6 pion ke C5 lalu kuda B ke D7 dimana ke depan juga untuk mensupport pion melaju dimana sesuai B4 maka langsung juga B6 gajah ke B2 dan A5 saat ini pion ke A3 mempersolid pion gajah ke E7 mempersiapkan rokade gajah ke D3 begitu pun dengan putih sehingga masing-masing pemain melakukan rokade saya peraja berlanjut permainan dengan gajah ke A6 menawarkan pertukaran kuda ke E1 mensupport juga gajah gajah ke C4 saat ini maka diterima dengan giliran gajah mukul gajah pion menerima supaya ke depan pion dapat bertumpuk teman-teman disini montri juga langsung ke E2 mengancam pion dan benteng ke B8 yang jadi pertanyaan apa yang harus dilanjutkan oleh putih benteng ke A2 terlebih dahulu mensupport gajah mengapa sangat penting saya akan menunjukkan kepada anda apabila langsung montri memukul pion masalahnya juga pion memukul pion kita lihat apabila langsung pion B menerima gajah akan tumbang sehingga pion D menerima kuda dapat memukul pion pertukaran maka benteng memukul gajah untuk itulah sangat penting langkah benteng sebelumnya kita kembali teman-teman dimainkan giliran terlebih dahulu benteng ke A2 barulah saat ini B5 mempersolit pion 1 sama lain pion ke 4 saat ini langkah inisiatif tentunya menguasai petak pusat juga ke depan untuk mengusir kuda maka benteng ke B7 saat ini kuda ke C2 berlanjut kuda ke B8 benteng ke A1 menteri ke C8 dimana juga membuka ruang bagi benteng ke depan benteng ke D1 benteng ke D8 dan gajah ke C1 saat ini bermanufur ke depan ke petak yang lebih aktif kita lihat teman-teman bagaimana manufur satu sama lain dari perwira yang dimainkan oleh ding liren kuda ke A6 saat ini juga mengancam pion ke depan gajah ke F4 benteng ke D7 menempuk benteng di file D maka pion ke H3 langkah propal aktif dimana juga apabila kuda ke depan mengancam gajah gajah dapat mempertahankan diagonal ini maka kuda ke E8 saat ini dilanjutkan dengan menteri ke E3 gajah tetap ke F8 maka pion ke E5 saat ini mengancam gajah gajah ke E7 dan kuda ke I4 teman-teman menempatkan ke depan ke posisi strategis yaitu petak D6 mengancam menteri ke depan kuda ke C7 saat ini sebagai juga counter attack menempatkan juga di posisi bagus ke depan mengancam menteri dan disini kuda ke D6 fokus rencana menteri menyelamatkan diri ke A8 dan menteri ke G3 juga mencegah ada tempo ke depan dan disini juga mengancam tentunya langsung ke raja kuda ke D5 juga fokus rencana dimana apabila gajah juga langsung mengancam pion ke depan disini juga gajah dapat mundur dan semuanya akan baik-baik saja sehingga kuda ke E3 dimainkan menawarkan kuda kuda ke C3 saat ini dimana mengancam benteng juga ancaman forkingan ke depan sehingga benteng ke E1 maka gajah saat ini juga langsung memukul kuda pion E menerima kuda ke E4 mengancam menteri dimana setelah menteri berpindah ke H4 dan kuda ke D2 kita lihat bahwa benteng terjebak tetapi disinilah teman-teman posi yang cukup menarik inilah bagaimana level supergirl master bermain dimainkan dengan lirian kuda ke D5 kita lihat teman-teman terlihat mengorbankan kuda tetapi sejatinya juga membuka gajah mengancam kuda untuk itulah level aronian langsung menerima kuda memukul benteng maka kuda ke B6 saat ini memforking juga menteri juga mengancam benteng menteri ke A7 disini tidak langsung terburu-buru memukul benteng tetapi benteng memukul kuda dan poinnya teman-teman kita mengetahui bahwa benteng ini terjebak karena apabila benteng berpindah menteri juga memukul benteng teman-teman kuda ke F6 saat ini berlanjut dimana juga menghalangi ke depan menteri mengancam benteng maka disini gajah ke E5 sangat menarik kuda ke D5 dimainkan karena apabila sebelumnya langsung benteng berpindah misalkan masalahnya gajah memukul kuda pertukaran dan menteri menerima teman-teman disini benteng terancam menteri mundur misalkan benteng ke E1 mensupport ke depan dan ini pun jelas lebih baik dari putih karena apa disini perwira sangat-sangat pasif tentunya dan kita kembali ke partai aslinya teman-teman di dalam posisi ini kuda ke D5 dimainkan lagi-lagi sangat menarik teman-teman Ding Liren mengetahui opsi terbaik dimana ia memilih kuda memukul kuda teman-teman sebelumnya seperti ini walaupun kualitas benteng lebih baik apabila kuda langsung memukul benteng percatat tidak ini kembali sebanding dimana menteri menerima juga mensupport benteng pion memukul pion mempersiapkan pion bebas masalahnya F6 dimana setelah gajah mundur G5 saat ini terpaksa wajib memberikan tentunya raja ke halapan menteri ke E5 skak menteri menutup memukul pion sehingga ke depan dapat menyamakan posisi ada sebuah taktik menteri memukul pion ke 2 skak terpaksa diterima ada kuda skak memforking tentunya sehingga ke depan kita lihat bahwa kuda akan bersaing dengan 3 pion dan tentu ini sangat komplikatif untuk dibaca kita akan balik ke parti aslinya dan oleh sebab itulah teman-teman Ding Liren membuat opsi terbaik kuda memukul kuda maka dilanjutkan pion E menerima dan lagi-lagi disinilah teman-teman salah satu posisi kritikal salah satu juga kalkulasi yang luar biasa yang ditemukan oleh Ding Liren anda pospul ini apa opsi terbaik dari putih di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda yang bisa menemukan langkah tersebut percaya atau tidak yaitu dengan gajah memukul pion G7 dan ini adalah langkah brilian yang diberikan oleh komputer raja tentunya menerima maka menteri KG5 skak raja KF8 menteri KF6 ancaman skak mat ke depan sehingga raja KG8 menteri KG5 skak dilakukan langkah repetition sebentar untuk mengambil inkreman teman-teman lalu benteng KG1 saat ini kita lihat langsung juga bermanufar ke depan pion A memukul pion B disini benteng KG5 dan ini opsi terbaik sebelumnya sangat jauh berbeda apabila benteng tentunya ke C3 masalahnya menteri akan memukul pion A3 teman-teman karena tidak lagi kesempatan benteng KG3 skak karena dikorbankan saja teman-teman dan kita lihat bahwa ini ke depan berpotensi promosi sehingga putih hanya akan melakukan langkah repetition teman-teman dan untuk mengembalikan tetap sebanding karena apa ini juga ke depan counter attack yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh hitam dimana juga akan bersaing 2 benteng ini dengan 1 menteri secara komputer pun ini kembali sebanding untuk itulah teman-teman kita kembali sangat-sangat luar biasa bagaimana kalkulasi dari Ding Liren ia memainkan dengan benteng KG5 maka berlanjut dengan pion KH6 mencegah benteng melakukan skak benteng tentunya KH5 menteri saat ini memukul pion menteri memukul pion H6 ancaman skak mat F6 akan tetapi setelah simpel menteri memukul pion F6 disini juga bahwa Lefon Aronian menyerah karena apa apabila dilanjutkan menteri ke C1 skak Raja Aman KH2 dan tidak ada lagi timpo skak teman-teman sedangkan saat ini benteng akan melakukan skak mat di H8 benteng tentunya KH7 masalahnya disini apabila langsung dilakukan skak menteri akan langsung menerima akan tetapi tentunya menteri terlebih dahulu memukul benteng D8 skak Raja berpindah barulah benteng KG5 skak karena kemanapun Raja Melangka akan skak mat ke depan tentunya menteri memukul benteng maka menteri memukul menteri skak dan kita lihat teman-teman disini jelas bahwa dalam skala Super Grandmaster Putih akan sangat mudah ke depan memenangkan permainan luar biasa teman-teman dari partai ini dengan jelas kita melihat bagaimana kualitas lebih baik dibandingkan kuantitas berikut adalah tingkat akurasinya ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Ding Liren memiliki tingkat akurasi 90,3% dan Grandmaster Leifon Aronian 81,1% baiklah teman-teman demikilah ulasan chatur hari ini jika kawan-kawan suka dengan konten chatur seperti ini dukung kami dengan cara like sehingga algoritma youtube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta chatur lainnya bila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda salam chatur top Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye Terima kasih telah menonton!